Halo ma brod, kembali lagi bersama gue Zaran disini Apakah kalian menikmukan konten-konten dari kami? Tenang aja brod, kali ini gue bakal bahas sesuatu nih Di video kali ini gue bakal bahas game yang sebenarnya spin-off dari game lain Lah, spin-off apaan bang? Buat kalian yang belum tau, spin-off merupakan sebuah istilah Yang digunakan untuk menceritakan kisah hidup karakter dalam game Yang diambil dari cerita utama Bisa dibilang, game spin-off adalah game yang mengambil latar belakang game utamanya Namun memiliki konsep serta alur game yang berbeda dari game utamanya Terus apa aja tuh game spin-offnya bang? Sabar dulu bos, intro dulu gak sih? Yang pertama ada Mario Bros nih Semua orang pasti udah tau lah sama game yang satu ini Bahkan saking ikoniknya, Nintendo menjadikan Mario sebagai maskot perusahaannya coy Tapi kalian tau gak, kalau sebenarnya Mario merupakan sebuah game spin-off? Lah, yang betul lah bang Iya, serius aku nih Ternyata Mario ini spin-off dari game Donkey Kong Awalnya Mario Bros hanyalah salah satu karakter di dalam game Donkey Kong Bahkan ia dikenal dengan nama Jumpman Bukan Mario, seperti yang kita kenal saat ini Kesuksesan game arcade ini telah mengalahkan game originalnya Hal ini telah dibuktikan langsung dengan banyaknya game yang muncul di bawah franchise Mario Bros Selanjutnya ada The Sims nih Ya, kalian gak salah dengar Game simulasi berumah tangga ini ternyata juga spin-off coy Lebih tepatnya spin-off dari game bangun-membangun kota Yaitu SimCity Studio Maxis mengembangkan SimCity menjadi The Sims Agar pemain dapat mengontrol setiap hal kecil dalam gamenya Dengan pengaruh yang dimiliki oleh The Sims yang begitu besar Sebagian orang meninggalkan SimCity Bahkan menganggap bahwa SimCity tercipta setelah The Sims Jadi gak heran kalau The Sims lebih populer dari game utamanya Yang ketiga, ada Apex Legends coy Loh, Apex Legends game spin-off juga bang Oh tentu Siapa sangka game battle royale bertema sci-fi ini Merupakan game spin-off dari Titanfall Yang dirilis pada tahun 2014 Bahkan Apex Legends justru lebih sukses dari seri game utamanya coy Dengan membawa tema battle royale Dengan konsep pertarungan yang fast-paced Ngebuat game ini masih hype hingga sekarang Yang keempat, ada Portal Series Buat para gamer sepuh Tentu tahulah ya sama franchise yang satu ini Dan gak sedikit pula orang tahu Kalau Portal Series merupakan sebuah spin-off dari game Half-Life Berbeda dengan Half-Life yang berfokus dengan aksi tembak-menembak Game Portal berfokus pada gameplay puzzle yang seru banget Dan mengasah otak para pemain Tidak hanya itu Game buatan Valve ini menghadirkan cerita yang bagus Disertai berbagai job atau candaan dari karakter di dalamnya Banyak yang mengaitkan Portal Series dengan konspirasi yang ada di Half-Life Series Bahkan beberapa petunjuk pada game Portal pertama dan kedua Mengindikasikan nasib dari protagonis Half-Life Serta ada yang mengaitkan misteri tersebut dengan sequel baru Half-Life 3 Yang tak kunjung datang hingga sekarang Seperti dia yang nge-ghosting kamu Yang terakhir ada Forza Horizon Yang tentunya spin-off dari game Forza Motorsport Kalau Forza Motorsport merupakan game simulasi balapan yang realistis Di Forza Horizon bakal ngebawa konsep balapan yang lebih arcade Dan ngebuat game ini bisa dimainkan lebih santai dari seri game utamanya Di Forza Horizon kalian bisa keliling-keliling sambil nyobain mobil-mobil keren Karena gamenya open work coy Dengan dibaluti Asmovir yang lebih ceria Ditambah dengan festival musik serta acara-acara showcase yang unik Gak cuma itu, bakal banyak konsep balapan yang lebih luas Seperti balapan off-road, balapan jalanan, dan masih banyak lagi Nah itulah beberapa game yang ternyata spin-off dari game utamanya Gimana? Masih ada gak game spin-off selain yang gue sebutin? Kalau ada coba komentar di bawah ya Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton Kalau boleh kasih like dan subscribe dulu gak sih? Hehe, jarang-jarang kan gue ngomong gini? Gue Zaran, pamit undur diri dulu Bye-bye